Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Kali ini, Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Darnia The Voyage of the Dantrider. Sesuai request-an kalian ya lor yang minta season 3 dong Mbak Yani, season 3. Di season 3 ini, tidak kalah seru dong pastinya dengan season 2 sebelumnya. Tetap berjendera fantasi petualangan, film ini menceritakan tentang 2 anak yang akan remaja dan 1 bocil yang masuk ke dunia fantasi. Kemudian di sana, mereka menyelesaikan sebuah misi. Misi apakah itu? Oke lor, daripada kalian penasaran? Gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya. Let's go! Film dibuka dengan Ed yang umurnya belum genap 18 tahun sedang mendaftar untuk menjadi seorang abdi negara. Dia merubah identitasnya agar bisa lolos. Namun sayang, Lucy yang datang ke sana minta diantar belanja membuat Ed ketahuan berbohong. Just for info, Ed dan Lucy kini tinggal di rumah pamannya yang memiliki seorang anak bernama Yustace. Hubungan Ed dan Lucy dengan anak itu kurang akur lor. Yustace tidak menyukai saudarnya itu karena mereka percaya akan hal yang tak pasti. Berbeda dengan dirinya yang berpikir secara logika. Susan juga sekarang sedang melanjutkan sekolahnya di Amerika. Sesekali, dia memang sering mengirimkan surat untuk dua adiknya itu. Di kamar, dua kakak beradik itu saling mengeluh karena perilaku keponakannya. Mereka kemudian sama-sama memadangi lukisan yang mirip seperti di Narnia. Lalu Yustace masuk. Dia yang melihat saudaranya berhayal di depan lukisan, mengejeknya karena dianggap aneh. Membuat Ed tak terima dan beradu argumen di sana. Selama perdebatan itu berlangsung, lukisan yang terus Lucy pandangi bergerak seolah ada kehidupan di dalamnya. Tak lama, air keluar dari lukisan itu. Yustace yang ketakutan mencoba menghancurkan lukisannya akan tetapi, malah membuat air itu semakin banyak hingga memenuhi kamarnya. Mereka yang berhasil naik ke permukaan air ternyata telah berada di tengah laut. Ya, di sis Narnia. Kaspian yang sedang berlayar dengan pasukannya juga ada di sana. Dia kemudian menolong dua temannya dan Yustace. Lucy dan Ed sangat senang bisa bertemu kembali dengan Kaspian. Di kapal Narnia, Yustace sangat shock dengan apa yang dilihatnya. Dia terus mengoceh saat melihat Reppyship berbicara kepadanya. Bahkan, dia juga sampai pingsan saat monitor berdialog dengannya. Lanjut, Kaspian kemudian menyuruh para pasukannya untuk memberi salam hormat kepada Raja Ed dan Ratu Lucy. Di dalam kapal, dia memperlihatkan kembali senjata milik Peter, Susan, dan Lucy. Kaspian juga mengembalikan senter Ed yang dulu tertinggal. Kaspian bercerita kepada mereka bahwa selama tiga tahun ini Narnia sangat damai. Dan dalam tiga tahun itu juga, Susan belum tergantikan di hatinya. Iya. Setelah itu, Kaspian menambahi tujuan dirinya berlayar adalah untuk merembut singgah sana dari ayahnya. Ternyata, Miras atau Paman Kaspian mencoba membunuh orang terdekat ayah Kaspian. Mereka adalah tujuh bangsawan dari Telmarin. Tujuh bangsawan itu kemudian berlayar ke Long Island. Dan semenjak itu juga, kabar mereka tak pernah terdengar seperti menghilang begitu saja. Kaspian merasa ditugaskan untuk mencari tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Lalu, kapten kapal juga menambahi jika di Long Island ada ular laut yang tentunya sangat membahayakan. Mereka yang akan sampai tujuan mengecek dengan teropong dan mendapati tidak ada bendera Narnia di sana. Ed yang ingin mengecek keadaan di sana kemudian menurunkan skoci lalu berjalan mendekati Long Island. Sebelumnya, Kaspian berkata kepada pasukannya yang tetap menunggu di kapal, jika dalam waktu 24 jam tak ada kabar dari mereka, berarti orang yang di kapal harus mengirim pasukan ke sana. Mereka yang telah sampai ke Long Island mulai masuk ke ruangan yang gelap itu. Dan saat Kaspian CS sedang melihat buku perdagangan budak, muncul orang-orang dari atap dan langsung menyerang mereka. Dan baku hatam pun berlangsung. Kemudian datang Yustace di sekap lawan, membuat Kaspian CS terpaksa melepaskan senjatanya. Kini Lucy dan Yustace dikirim ke perkampungan dan akan dilelang untuk menjadi budak, sementara Ed dan Kaspian disekap di ruang bawah tanah. Di sana mereka bertemu dengan Lord Lane yang merupakan salah satu dari tujuh bangsawan yang Kaspian cari. Di sana juga, Ed mengintip orang-orang di sana yang menyuruh para budak naik ke sampah dan pergi ke tengah laut. Dan you can see Lord, saat mereka berada di tengah laut itu, datang asap berwarna hijau menutupi sampan itu dan sampan itu pun menghilang. Ya, orang-orang di sana menganggapnya itu adalah pengorbanan. Tak ada yang tahu kemana perginya orang-orang yang ada di sampan itu. Sementara di tempat lain, terlihat Lucy dan Yustace sedang berada di tempat pelelangan budak. Di sana, Lucy langsung sold out lur, berbeda dengan Yustace. Dia tak diminati orang di sana, bahkan untuk menjadi seorang budak. Dan ternyata, sebagian orang di sana adalah pasukan dari Kaspian. Mereka yang dari tadi menyamar, kemudian langsung menyerang orang-orang di sana hingga berhasil menyelamatkan Lucy. Kaspian pun memanfaatkan situasi dengan melawan penjaga yang di atas. Dia bersama Ed, kemudian membantu pasukan Narnia lainnya. Terlihat Yustace yang berhasil kabur, pergi ke sampan dan mencoba mendayungnya. Dia tak sadar jika ada seseorang yang mengikutinya. Dan saat orang itu akan menangkap Yustace, dirinya terjatuh karena terkena pukulan dayung dari Yustace. Kaspian CS yang memenangkan pertarungan pun mendapat pujian dari para orang-orang di sana. Dia yang akan melanjutkan perjalanannya disamper oleh seseorang yang mengatakan istrinya adalah salah satu orang yang ada di sampan tadi. Dirinya sangat ingin mencari istrinya dengan ikut bergabung di kapal Narnia. Setelah mendapat persetujuan dari sang raja, anaknya yang bernama Gale merayu ayahnya agar diizinkan ikut. Akan tetapi, ayahnya tidak mengizinkan dan menyuruhnya untuk di rumah saja bersama bibinya. Sebelum mereka pergi, Kaspian diberikan pedang oleh Lord Lane. Dia mengatakan Aslan telah memberikan pedang ini kepada ayah Kaspian untuk melindungi Narnia. Dan dia menitipkan pedang ini kepada Lord Lane karena percaya dengan orang terdekatnya. Setelah menerima pedang itu, Kaspian CS kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Yustace yang belum bisa beradaptasi dengan dunia Narnia terlihat sedang mencuri jeruk. Rebyship yang melihatnya pun langsung mengomelingnya dan menyuruh dia untuk mengembalikan jeruk itu. Akan tetapi, Yustace tetap tak mau mengaku dan malah melawan Rebyship. Membuat Rebyship yang suka bermain memberikan pedang untuknya. Dalam pertarungan kecilnya, Yustace terjatuh dan mengenai keranjang. Kemudian terdengar suara anak kecil yang menjerit. Ternyata itu adalah Gale, anak yang tadi minta naik ke kapal Narnia juga. Karena hari menjelang malam, kemudian Kaspian CS memutuskan untuk beristirahat di salah satu pulau. Namun, saat mereka sudah tertidur, terlihat seperti kaki besar sedang berjalan tetapi tak terlihat. Hanya sebuah jejaknya saja yang ada. Makhluk yang tak terlihat itu kemudian menculik Lucy. Di sana, dua makhluk itu menyuruh Lucy untuk masuk ke dalam suatu tempat dan membaca buku mantra agar yang tak terlihat menjadi terlihat. Lucy diancam, jika dirinya tak melakukan itu, maka teman-temannya yang sedang tidur akan dibunuh. Tak lama, halaman buku itu berbalik dengan cepat dan ketika dihentikan, keluar asap hijau yang seperti di laut tadi akan tetapi Lucy tak melihatnya. Setelah itu, Lucy kembali membaca mantra yang ada di sana. Kali ini adalah mantra untuk membuat si pengucap menjadi secantik yang dia inginkan. Setelah Lucy melihat lembaran satunya, dia melihat Susan di sana. Lucy ternyata ingin memiliki wajah yang cantik seperti Susan. Dia yang tak percaya kemudian melihat kaca yang ada di sana. Akan tetapi, saat dia melihat di kaca, wajah dia berubah menjadi Lucy lagi. Dia kemudian memilih untuk menyobek halaman itu karena suka saat melihat dirinya berwajah seperti Susan. Setelah dirinya menyobek halaman itu, terdengar suara aslan memanggil dirinya. Dan dirinya pun kemudian kembali melanjutkan membaca buku mantra itu. Kini penghuni ruangan itu mulai terlihat dan di luar, makhluk-makhluk yang menyuruh Lucy masuk ke dalam pun mulai terlihat. Yang ternyata mereka semua adalah kur caci Bigfoot. Pasukan di luar yang melihat para makhluk itu pun bertanya di manakah mereka menyembunyikan Lucy. Ternyata Lucy sekarang berada di sebuah rumah besar. Terlihat Eustace yang baru bangun dari tidurnya pun semakin bingung dengan makhluk-makhluk yang dilihatnya sekarang. Lalu Kaspian CS bersama Lucy masuk ke dalam rumah besar itu. Di sana penjaga rumah menceritakan bahwa di sekitar sini ada pulau kegelapan, tempat para iblis mengintai. Dia bisa membuat mimpi terburuk seseorang menjadi nyata. Dan cara untuk mengetikan itu, mereka harus mengumpulkan ketujuh pedang milik bangsawan yang menghilang. Penjaga itu kemudian memberi petunjuk kepada mereka untuk mengiuti bintang biru di Pulau Ramandu. Mereka harus melatakan ketujuh pedang itu di meja batu aslan. Hanya itulah cara untuk memecahkan mantra. Tentunya akan banyak sekali ujian yang akan menimba mereka juga. Kini perjalanan Kaspian CS untuk ke Pulau Ramandu pun berlangsung. Di sana terjadi hujan badai disertai ombak yang besar. Selama dua minggu mereka berada di dalam situasi itu. Hingga sang kapten kapal meminta Raja Kaspian untuk mengakhiri perjalanannya. Akan tetapi Kaspian yang tak mau menyerah, dia tetap ingin menunggu sinar dari bintang biru itu. Malam itu, Lucy yang belum tertidur kembali mengucapkan mantra-nya agar dirinya dapat berubah menjadi cantik seperti Susan. Dia kemudian bermimpi buruk di mana dalam mimpinya, Lucy yang seolah berwajah Susan sedang bersama Ed dan Peter. Dalam subah perbincangan, dua kakaknya itu tak tahu apa itu Narnia. Dalam mimpinya, Lucy juga bertemu Aslan yang mengingatkan dia untuk tidak lari dengan dirinya yang sebenarnya. Dan ternyata tak hanya Lucy yang mengalami mimpi buruk, melainkan orang-orang yang ada di kapal itu pun sama-sama terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Paginya, mereka yang menemukan sebuah pulau memilih untuk ke sana dan mencari sesuatu di sana. Mereka berharap dapat menemukan ke enam pedang itu. Di dalam gua, Kaspian CS menemukan patung emas yang tercebur ke dalam air. Saat Ed akan mencoba mengambil patung itu dengan ranting pohon, tiba-tiba ranting pohon berubah menjadi emas saat menyentuh air di sana. Ternyata patung itu adalah salah satu bangsawan yang mereka cari pedangnya. Dia tercebur dan berubah menjadi emas. Ed kemudian mengambil pedang bangsawan yang tak berubah menjadi emas itu menggunakan pedangnya. Ternyata, pedang tak berubah menjadi emas karena di dalamnya mempunyai kekuatan magis. Ed kemudian berencana akan membawa benda-benda emas ini ke dunianya agar dia menjadi sangat kaya. Kemudian, Kaspian memarainya karena melarang satu pun benda dinarnya yang boleh dibawa ke dunia lain. Perselisian pendapat pun berlangsung. Untung saja, Lucy berhasil mengingatkan bahwa semua ini hanyalah ujian untuk mereka. Sementara di tempat lain, Yustace yang mulai muak dengan dunia narnia berjalan mengelilingi tempat itu. Di jalan, dia terkejut melihat emas yang berserakan. Yustace kemudian mengambil emas-emas itu dan dimasukkan ke dalam saku. Dan tiba-tiba, asap hijau muncul kemudian Yustace pun menghilang. Di tempat yang tak jauh, Kaspian CS baru menyadari Yustace tidak bersama mereka saat akan kembali melanjutkan perjalanannya. Ed dan Kaspian kemudian mencari Yustace ke tempat emas yang berserakan tadi. Ed mengira Yustace telah meninggal melihat hanya tersisa pakaiannya saja. Di sana, mereka juga menemukan tengkorak salah satu bangsawan yang mereka cari pedangnya. Dan tak pikir lama, Ed pun langsung mengambil pedang itu. Tak lama, datang seekor naga yang menyerang kapal narnia. Untung saja, rapid ship berhasil menusuk kaki si naga membuat dia pergi. Saat Ed dan Kaspian akan kembali ke kapal, mereka didatangi naga itu. Si naga membawa Ed bersamanya. Dan you know, ternyata naga itu adalah Yustace. Dia dikutuk karena telah mencuri emas-emas. Karena menjelang malam, Kaspian CS kemudian memilih untuk beristirahat di pulau itu. Sementara lainnya beristirahat di kapal. Malamnya Yustace yang sedih karena berubah menjadi naga, terlihat sedang dihibur rapid ship. Dan paginya, Gale yang melihat bintang biru segera membangunkan Lucy. Dilanjut, Lucy kemudian membangunkan orang-orang di sana untuk memperlihatkan apa yang dia lihat. Mereka yang melanjutkan perjalanannya kembali menuju arah bintang biru itu mendapat ujian. Dimana tak ada angin di tengah laut membuat kapal yang mereka tumpangi tak mau jalan sedikitpun. Untung saja, Yustace mempunyai ide untuk menarik kapal dengan ekornya. Sehingga kapal itu pun bisa berjalan lebih cepat. Pinter juga tuh sebyocil. Tibalah kapal mereka di tempat tujuan. Di sana terdapat makanan yang sangat banyak. Di sana juga terdapat para bangsawan lainnya yang tak bisa bergerak karena terkena mantra. Mereka kemudian menemukan pedang-pedang lainnya. Dan Ed menyadari bahwa ini adalah meja aslan. Kaspian, Lucy, dan Ed kemudian menyatukan pedang itu. Akan tetapi, mereka baru menemukan enam pedang. Saat itu, muncullah Liliana seorang putri Ramandu yang merupakan pemandu mereka. Dia kemudian menyuruh pasukan Narnia untuk makan. Setelah itu, putri juga memberitahu satu pedang yang mereka butuhkan berada di pulau yang tak jauh dari sini. Selesai memberitahu info itu pun, putri Ramandu kemudian pergi. Di jalan, Gail berkata kepada Lucy bahwa kelak dirinya jika sudah besar, dia ingin menjadi seperti Lucy. Lucy yang mendengar itu pun menasehati Gail untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Sementara Eustace dan Rebyship terlihat sedang ke pulau itu melalui udara. Balik lagi ke dalam kapal, Threat, Ed, dan Kaspian mulai menggunakan baju perangnya. Setelah seluruh pasukan di kapal Narnia telah bersiap di luar, muncullah asap hijau yang mendatangi setiap orang yang mempunyai mimpi buruk. Tak ketinggalan juga, penyihir putih juga ada di sana. Kemudian, terdengar seseorang berteriak dari pulau itu. Dan ternyata itu adalah bangsawan pemilik bedang ketujuh yang Kaspian CS cari. Eustace kemudian membawa orang itu ke kapal. Setelah mengetahui orang yang di depannya adalah seorang raja, orang itu kemudian menyuruh kapal ini untuk putar balik dan melarang orang di sana untuk tidak berpikiran buruk. Bukan tanpa alasan, karena hal buruk apa saja yang mereka pikirkan di sana, maka akan menjadi kenyataan. Akan tetapi, sudah terlanjur. Ed ternyata baru saja memikirkan ular laut. Dan ternyata, benar dong, ular itu muncul dan menyerang mereka. Eustace selalu menyerang si ular dengan semburannya hingga si ular pun kabur. Akan tetapi, bangsawan yang tak tahu Eustace ada di pihak mereka, malah melemparkan pedangnya ke Eustace. Ngusi kemudian meminta pertolongan kepada Aslan. Akan tetapi, dirinya belum juga mendapatkan pertolongan apapun. Di sana, si ular kembali muncul dan memporak perandakan kapal Narnia. Kaspian CS kemudian berpikir untuk menjebak ular itu agar terbentur tebing yang tak jauh dari si kapal. Si kapal digerakkan lebih cepat untuk membuat ular itu terjepit tebing. Dan you can see, cara itu pun berhasil. Sementara di tempat lain, Eustace yang tertancap pedang pergi ke pulau yang aman untuknya beristirahat. Kini permintaan Lucy pun dikabulkan. Aslan muncul. Kemudian, Eustace merubah Eustace menjadi manusia kembali. Tak hanya itu saja, Eustace ternyata membawa Eustace kembali ke Pulau Ramandu. Dan Eustace yang baru sadar dari pisahnya pun langsung membawa pedang itu ke meja Eustace. Ya, dia berniat akan menyatukan pedang itu dengan keenam pedang lainnya. Balik lagi ke tengah laut, tapi ya lor, ular itu ternyata nggak mati-mati. Boh, bayani pipi ngong. Kaspian CS kemudian menggunakan cara lain. Akan tetapi saat mereka akan berhasil, ujian lagi-lagi menimpa mereka. Ed tiba-tiba dibayangi penyihir putih yang terus mengiming-imingi dia untuk menjadi seorang raja. Sementara di Pulau Ramandu, Eustace yang sudah dekat dengan meja aslan pun tiba-tiba diuji dengan asap hijau yang datang dan menghalang-halangi dia agar susah menyatukan pedang itu dengan pedang lainnya. Untung saja nih ya, Eustace berhasil melawan asap itu dan dia pun berhasil menyatukan ke tujuh pedang itu. Tujuh pedang yang telah menyatu itu kemudian mengubah pedang Peter yang sedang dipegang Ed menjadi bercahaya. Tak hanya itu saja, pedang Peter berubah menjadi pedang yang sangat kuat hingga Ed berhasil mengalahkan si ular. Seketika penyirjat itu pun juga ikut menghilang. Kini sinar-sinar dari langit mulai muncul dan warna hitam di sana pun menghilang. Terlihat bangsawan yang terkena mantra pun juga hidup kembali. Tak hanya itu, para budak yang dibuang dengan sampan ke tengah laut juga mulai bermunculan. Wih, Gale yang melihat ibunya pun langsung menemuinya. Dan Eustace yang sudah menjadi manusia kembali pun bergabung lagi dengan pasukan Narnia. Kini Kaspian, Ed, Lucy, Eustace, dan Rebyship memilih menaiki sampan untuk melanjutkan ke tempat tujuannya. Terlihat, mereka telah sampai di gerbang Narnia. Aslan pun juga ada di sana. Aslan berkata, negerinya ada di belakang ombak ini. Dia juga menambahi siapapun yang masuk ke negerinya, dia tak akan bisa kembali lagi. Kaspian sebelumnya berniat akan masuk ke sana karena ingin bertemu dengan ayahnya. Tapi mengingat dirinya masih mempunyai tanggung jawab di Narnia, dia kemudian membatalkan keinginannya itu. Berbeda dengan Rebyship, dia yang selalu bermimpi untuk pergi ke negeri Aslan memilih untuk masuk ke dalam. Lihat, Eustace nangis dong. Di air film, Aslan berkata, di dunia yang Lucy C.S. tempati, dirinya mempunyai nama lain. Aslan berharap Lucy C.S. dapat mengenal Aslan di dunia yang mereka tempati. Lalu, Aslan membukakan pintu untuk Lucy, Ed, dan Eustace kembali ke dunianya. Setelah memberikan salam perpisahan kepada Aslan dan Kaspian, mereka kemudian masuk ke pintu itu dan kini kembalilah mereka di dunianya. Di air film terlihat, Eustace kembali menaruh lukisan yang terjatuh itu dan film pun selesai. Sedikit argumen nih dari Mbak Yani, alasan kenapa Peter dan Susan tidak kembali ke dunia Narnia yaitu karena mereka telah dewasa. Berbeda dengan Lucy dan Ed, karena Narnia adalah dunia fantasi untuk anak kecil. Dan Aslan sendiri di sana merupakan gambaran dari Tuhan, penguasa dari segala penguasa. Repisip yang masuk ke gerbang negeri Aslan adalah seseorang yang sudah selesai dengan segala urusan di dunianya. Dan memilih untuk masuk ke surganya Tuhan. Oke, sekian dari Mbak Yani. Bye!